Akulah para pencarimu ya Alamak Macam anak kelinci aja Mũy 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 Dosa apa yang membuat kalian menjadi anak si Asrul? Semua tergantung orangnya, Bang. Ada teman awak di kapal yang tak pernah tertarik dengan minuman. Padahal setiap malam kita bergelimpangan mabuk di sekitar dia. Tergantung orangnya, Bang. Ya, tapi warung tua kelutu nanti bakal mempengaruhi orang buat minum. Terus mabuk. Itu dia. Mungkin. Tapi tak ada unsur pemaksaan di sini. Warung awak tetap berdiri di sana. Dan terserah orang mau datang atau tidak. Kita janji gak bakalan ikutan minum kok, Bang? Janji jangan namanya gue, ya, malah. Benar. Saya pernah dengar cerita, Bang. Ada ustadz yang suka pergi ke diskotik atau pub. Malahan ikut minum bir. Masa? Mungkin maksudnya ikut bergaul, Bang. Biar bisa masuk lingkungan itu untuk berdakwah. Ah. Itu. Itu. Nanti abang juga bisa berdakwah dengan cara macam itu, Bang. Astagfirullahaladzim. Lo semuanya ngegampangin masalah. Bagaimana lo bisa ngebersihin orang, sementara lo sendiri kotor. Haram tetap haram. Kalau dulu para nabi, para rasul, serta para sahabat berdakwah, sembari minum-minuman keras, kamer, ngisep ganja, Nah, baru. Gue mau ikut. Ada nggak ya? Ya, tapi kalau lo ngotot terus ya, gue nggak bisa paksa, kan? Semoga Allah masih membuka pintu hidayah buat lo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada kopasus dari mana pula ini? Ada tamu nih. Udah lapor RT belum? Eh, Din. Nih, kenalin. Temennya Asrul. Pusat, dat. Tinggi banget. Kujis kaya ngeliat malah ekat. Kenalin nih. Julpikar Baharudin. Apa? Itu nama kau? Mengapa? Wah, sama dengan awak. Nama awak pun Julpikar Baharudin. Alamak, akhirnya ketemu juga dengan kawan dari Sebrang yang menyerupai awak. Senang aku. Aku monggu banget, aku guling. Oke, oke, Pak. Awak pertimbangkan kekhawatiran awak. Kita lupakan warung tua kita. Meskipun awak tak pernah sholat, tapi ya, awak ngeri. Kalau sudah mulai berhubungan dengan nama Allah. Lebih baik kita cari ide yang lain saja untuk bisnis. Nah, oke tuh. Oke tuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Emangnya mau padang ngapain sih? Mau bikin usaha. Bahar yang modalin. Oh gitu. Bikin usaha yang laku dong. Misalnya apa, Bang? Panti pijet. Ya. 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 Baat. Eh, bukan gua yang mijet. Gua cukup penjaga keamanan aja. Ya. Sama-sama. Itu macam. Terserah elu. Gua kan cuma usul. Ya udah. Ntar ngobrol. Kita lanjutin lagi ya. Tapi sekarang kita makan dulu nih. Ntar nasi gorengnya keburu dingin. Eh. Mana nasi goreng kita, Bang? Lah, jadi makan. Iya. Iya. Yuk, aku bakalan nabokin orang lagi udah malamnya. Astagfirullahaladzim. Hahaha. Akulah para pencarimu ya. Hai. Kamu cantik pake baju itu, Hai. Hahaha. Ya ampun, Nazam. Udah tiga kali loh kamu komentar kayak gitu. Tiga kali juga kamu gak beriaksi apa-apa. So tau. Kamu gak tau aja gimana perasaanku setiap kali dipuji sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silah, Darah. Saya tunggu di ruangan, ya. Oh ya, Bang. Eh, Pak Lembang minta dikirim buku lagi. Iya, Jam. Nanti awak akan telepon minta perincian. Mereka udah kirim fax, Bang. Dari kemarin ini sudah ada di meja, Bang. Abang gak baca ya? Silah, Pak. Jangan. Bang Asyip, tolong bikinin kopi ya. Ya, Pak. Saya udah terlanjur bikin teh. Siapa yang suruh? Ini siatuk saya sendiri, Pak. Ya udah, taruh di meja. Loh, ini kan kopi. Wah, berarti saya salah bikin. Biar saya ganti, Pak. Udah, biarin, biarin. Emang saya pengen kopi. Baik. Pak, maaf ya, Pak. Tolong kanyain sama Bang Asrul, dong. Sebenarnya dia itu ada masalah apa sih sama saya, Pak? Tadi pagi, saya naruh minum di mejanya. Dia diem. Saya ngutipin selamat pagi. Dia kagak jawab. Yang lain pada ngejawab, Pak. Benar. Bang Asrul tadi pagi masuk jam berapa? Ya, agak terlambat tadi jam. Soalnya ada tamu di rumah. Oh, jadi waktu saya naruh minuman di mejanya banget itu belum datang. Sorry, sorry. Maaf ya. Nah, jilbab lebih baik untuk cewek-cewek muda muslimah kayak kalian. Eh, bagus banget, Bu. Makasih. Nggak di jaket kulit, Bu. Ribet nih makinnya. Siapa bilang. Gampang kok. Gampang kok. Tonjok. Berapa kalian digajah di sini? Lumayan. Tak pernah tertarik aku dengan kata lumayan. Pasti sedikit itu. Tapi cukup tuh. Ngidupin kita berempat. Mana mobil kalian? Tidur aja kalian di lantai. Cemana kalian kalau punya istri? Hah? Punyanya kalian uang? Buat pulih rumah? Hah? Ya ngontrak lah. Nyawa kita ini pun barang kontrakan, kawan. Jangan lah kau tambah dengan rumah kontrakan. Sekali-sekali punya lah sesuatu. Maksud lo apa sih? Hah? Begini. Mau tak kau kau ajak berbisnis? Hah? Modal semua dari awak? Bisnis apa? Pengajin tato. Warung tua. Astagfirullahaladzim. Macam si asrul aja kalian ini. Hah? Sorry nih, bah ya. Waktu pertama kali lo nyuci geladak atau belepotan oli di kamar mesin kapal, kita bertiga udah nyungsep di got karena mabuk. Sekarang kita udah tinggalin itu semua. Kita nggak mau maksyat lagi. Termasuk minum. Siapa yang suruh kalian minum? Tugas kalian itu cuma untuk mengelola warung. Biarlah orang lain yang minum. Sama aja, bah. Kita juga kecipratan dosanya. Bah, macam oli bocor aja tercipratkan kemari. Hah? Nah, setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kita bagi hasil. Kalian dapat 15% dari keuntungan. Hah? Pikirkan itu. Nggak mau. Sekali haram, tetap haram. Naudzubillah minjalik gue, mah. Kita udah susah-susah pengen jadi orang bener. Masa disuruh balik lagi? Eh, tapi kan kita nggak ikut minum. Sama aja, Rong. Lama-lama juga... Berapa bagian hasil kita? 15%? Loh, bukannya 20%? 20%. 20%. Akulah para pencarimu, ya. Di balik kerudung, wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Bang Jack! Udah juhur! Ah, kau ini... Bang! Iya, bang. Ini juga lagi memudu, bang. Sabar sedikit lah, bang. Allah, wakbar Allah, wakbar! Allah, wakbar Allah, wakbar! Tuh orang aja, kenapa marah-marah sih? Hai alam sholat! Salah! Haiya! Hasil alam salah! Haiya alam bala! Haiya alam bala! La hula walaku atayla wilayah. Allah wakbar, Allah wakbar! Allah wakbar! La ilaha illaullah Alhamdulillah Bagus kan suara awak, Bang? Ya, bagus, bagus. Cuma lain kali, jangan teriak-teriak. Yang namanya azan emang harus keras, Bang. Kalau pelan, siapa yang mau dengar? Ya, betul, betul. Ya, udah lah. Mau ke mana lo? Mau duduk-duduklah di luar. Gak sholat lo. Awak kan sudah bantu azan. Kenapa pula awak harus bantu sholat kalian? Gawat banget tuh orang. Eh, sholat-sholat dulu. Ah, di sini nanti ruang minum. Dekat dengan ruang kerjaku. Sebelah sana nanti, panggung karaoke. Kalau perlu, mau sholat itu akan ku beli. Lalu ku kecilkan. Yang penting masih ada tempat untuk sholat. Lalu sisa ruangannya akan ku bangun rumah kecil. Untuk si asrul. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. Let me go. Kapal oleh kapten. Hahaha. Iya, 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 iya. Lisoy, 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 lisoy. Oh, kau babu. Hahaha. Gua hitung-hitung, Din. Kayaknya gua lebih dulu masuk sholat ketimbang lu. GR boleh, pak. Tapi biasanya orang mesin lebih dulu megang kartu tanda masuknya. Jalan kaki aja nih, Pak Jalal. Mana mobilnya? Ada di rumah. Emang kenapa? Lo mau beli? Ya, boro-boro beli mobil. Buat makan yang susah. Terus kenapa nanya-nanya mobil gue? Nggak ada gua nanya, kan? Malah lu ntar jadi kepikiran mobil gue, dan lupa nyangkul. Akhirnya, keluarga lu nggak bisa makan, Pak Ade masuk angin, dan lariin ke rumah sakit. Semuanya jadi repot. Maaf, pak. Saya yang salah. Iya, gua maafin. Lu juga sih demen basa-basi. Lain kali kalo ketemu Pak Jalal, ucapin salam aja. Atau sekalian belakang nggak ngeliat. Maaf, Din. Gua yang salah. Tuh, kan? Akhirnya lu harus minta maaf juga sama gua. Jadi orang, hapes banget sih lu. Iya, Din. Rasulullah aja nggak pernah nanya urusan orang. Eh, sampe mana tadi? Nggak, sampe keluarganya tuh orang mati di rumah sakit. Marang aja lu. Bayangin, Din. Dari sedekah gue misalnya, anak-anak pakir miskin jadi bisa sekolah, selesai sekolah pada kerja, dan bisa ngidupin keluarganya. Mungkin diantaranya ada juga yang jadi tentara. Terus berjihad ngebelai negara. Mati sahit, dan masuk sorga. Coba. Dia bisa begitu, siapa yang nyokok lain? Orang di sebelah saya? Nah, masuk akal dong, kalo gua yang lebih dulu masuk sorga. Masalahnya gini, pak. Kalo situasi nggak aman, pajar lagi gua nyarebit nggak tenang. Akhirnya semua orang nggak dapet apa-apa. Coba, pak. Siapa yang bertugas menjaga keamanan warga? Pasukan kata kayak lu? Nah, berarti saya penghuni surga pertama, pak. Buat nggak gaji lu pake apa? Duit. Yang nyari duit siapa? Pak Jalal. Tuh, kan? Berarti gua lebih berjasa, Din. Tapi kalo banyak kekacauan, Pak Jalal juga nggak bisa nyari duit. Ah, lu sih larinya ke keamanan mulu. Pak Jalal jangan lari ke duit mulu dong. Susah saya nangkisnya. Juran siapa nih yang kita bersihin? Mana saya tahu. Pak Jalal jongkok, saya ngikut jongkok juga. Tapi tetep, Din. Duit gua lebih banyak daripada lu. Dan tetep, pentungan saya nyang megang, pak. Hai, itu aja lu. Besar. Kamu gak pengen beli mobil sendiri? Kenapa emangnya? Bosan yang ngantor njemput aku. Ini yang gak enak aja. Kita berduan terus. Cara kita bukan mahrum. Bukan suami istri. Iya juga sih. Enggak kamu bisa pakai uang saya dulu. Kalau kamu mau. Ya perhitungannya kan bisa nanti di kantor. Iya, nanti aku pikirin. Sebetulnya sih ada solusi yang lebih mudah. Please, Dezam. Aku belum siap untuk nikah. Mau mampir gak? Enggak, mau gak sih. Ya udah, makasih ya udah diantar. Sebenarnya kamu tuh mau gak sih menikah dengan saya? Ya ampun, Dezam. Sekarang aku tanya sama kamu. Kalau sebenarnya kamu gak mencintai aku, kamu mau gak berteman sama aku? Enggak. Kenapa? Ya sih gak ada alasan untuk dekat sama kamu. Kamu tuh apa ya? Kamu tuh nyebelin. Kamu gampang banget bikin senek darah. Jadi bisnis penerbitan kita ini cuma karena cinta? Iya. Bukan karena alasan profesionalisme? Ya enggak lah. Ay, temanku banyak yang jauh lebih profesional daripada kamu. Sebenarnya aku gak layak jadi partner kamu. Ya enggak juga. Saya kan bisa ngajarin kamu sampai kamu bisa. Sampai kapan kamu mau sabar nungguin aku, Dezam? Saya gak tau. Tapi yang jelas, saya tau kapan saya mau mulai semua ini. Maksud kamu? Kunci kecil itu mananya? Buka itu dengan kunci kecil kamu itu. Apa isinya nih? Kamu tuh perempuan banget sih. Suka nanya yang gak perlu. Eh buka aja. Ketus banget sih jadi orang. Saya mulai mencintai kamu sejak saya seumur itu. Saya sengaja menyimpangnya supaya saya tahu sudah berapa lama saya mencintai kamu. Dan supaya kamu bisa menghitung sudah berapa lama saya menunggu kamu. Sampai jumpa. Kau bikin sendiri aja lah warung tua kau itu. Tapi jangan kau bawa murid-murid bang Jack. Mereka itu sedang mencoba kembali jadi orang baik-baik. Kata koki kapalku, apalah artinya baik? Kalau kau tak punya uang, Suru. Ya tetap baik lah. Tak ada yang berubah. Tak baca koran rupanya kau ini. Para koruptor itu dulunya adalah orang baik. Anak-anak yang manis waktu di sekolah. Kenapa mereka korupsi? Karena mereka tak punya uang. Kemiskinan lah yang membuat mereka menjadi pencuri. Bukan kemiskinan yang salah. Tapi keimanan mereka. Mereka wajah syaharat, Surul. Baha. Camkan ini, Baha. Tak ada pejina yang di saat berjina dalam keadaan beriman. Tak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Dan tak ada peminum arak yang di saat meminum dalam keadaan beriman. Sudah pandai sekarang kau berpantun, Surul. Itu hadis Rasulullah, Baha. Lupa mengaji, kau. Kau pun bisa seperti para koruptor itu, Surul. Coba kau tengok. Rumah kau ini akan membuktikan kata-kata nabuh. Bahwa kefakiran dekat dengan kekufuran. Lebih dari lima tahun kau tinggal di rumah ini, kau akan jadi maling, Surul. Sepuluh tahun lebih, awak tinggal di rumah itu sebagai pengangguran. Tapi tak sekalipun awak mencuri. Alamak, jadi selama ini kau makan apa, Surul? Nasi dan bayam liar. Eh, kenapa kau? Macam melihat hantu aja. Assalamualaikum, kakak Mira. Waalaikumsalam. Eh, kau turunkan suara kau itu sikit. Macam di laut aja. Mau makan sekarang? Wah, kebetulan awak sudah lapar, kak Mira. Eh, tapi awak mau ke belahan dulu. Mau cuci-cuci. Permisi kau. Permisi. Anak bawang mau lewat, ya. Akulah para pencarimu, ya. Jadi, selain amal jariah, terus anak yang soleh, nah, satu lagi, ilmu yang bermanfaat. Dimana pahalanya mengalir terus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Sebab ilmunya bermanfaat bagi kehidupan. Berarti Nabi Muhammad dong yang paling banyak dapat pahala. Iya, tuh. Jutaan umat Nabi Muhammad selama 15 abad lebih itu ngikutin ajarannya dia. Gak tahu sampai kapan. Udah untung banyak, tuh. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau menurut gue sih, Allah yang paling banyak dapat pahala. Kan Allah yang ngajarin kita semuanya. Termasuk ngasih fasilitas yang enak-enak buat manusia. Terus yang mau ngasih pahala buat Allah siapa? Kapal kami masuk, dok. Kurang lebih empat pulang, Surul. Nah, aku berpikir untuk tinggal di sini sementara. Hah? Kau sudah pulang ke Tebing? Belum beranilah aku untuk pulang ke Tebing, Surul. Oke, terus rencanaku apa? Kebetulan aku punya modal, nih. Dan aku berpikir untuk mengajak kau untuk buka usaha. Oh, Mak, bagus lah itu. Apa rencana dalam kepala kau tuh? Warung ku, Wak. Astagfirullahaladzim, Baha. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Aku serius, ini. Ya, gak mungkinlah awak buka warung macam itu, Baha. Awak ini udah tak minum lagi. Mati aja kau. Tapi tak masalah, kata kokiku di kapal, kalau kau mau jadi koki yang baik, kau tak perlu suka dengan masakan kau. Itulah, tak paham kau maksud awak. Haram itu, Baha. Haram! Udah aja diusah terupanya kawan satu ini. Udah, udah sekarang ini lupakan soal warung tuak itu. Cari ide yang lain yang lebih halal. Ide apa lagi? Cuman warung tuak yang ada di kepala aku. Ya, kita bicarakan nanti malam sepulang awak dari kantor. Awak ikut kau ke kantor? Enggak. Kau singgah dulu siang ini ke tempat saudara-saudara awak. Tunggu awak pulang. Di mana? Di langgar. Apa kau bilang? Di langgar. Tak maulah aku. Ayolah. Aduh, kenapa kau bawa aku kemari? Kau pikir aku tak paham sama agama? Aduh, udah lah. Tak ada gunanya kau islamkan. Aku, aku udah islam. Iya, terus kau mau tinggal di mana? Ya, tak mungkin lah di rumah awak. Karena hanya ada istri awak. Udah kau tenang aja, ikuti perintah tuan rumah. Beres. Aduh, lebih baik aku kembali ke mes. Halo, Pak Jans. Siapa nih? Cantik kali. Jangan macam-macam. Kau perempuan baik-baik itu. Eh, aku juga pemuda baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenalkan bang. Kawan awak dari kampung bang. Bahan namanya. Aduh. Sakit tau. Panjang kali adik kecil ini. Eh, siapa nama mudi? Kalilah binti Juki. Udah, 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 udah. Mari kita bicara sama abang kita ini. Ayo, boleh, boleh. Juk, bakalan ada saingan berat nih. Emang gue takut. Nah, gitu dong. Kalau di rumah lo repot seru, biar bahak nginep di sini aja. Tempat masih luas. Cuman tidurnya diubin. Tak masalah itu, bang. Awak biasa telentang di geladak. Bang, abang tak usah segan menyuruh pelaut kandas ini untuk bantu-bantu di musola. Suruh dia ajan atau mengajar-mengaji. Bang, abang tau? Dia ini dulu anak langgar. Tak usah kau ajar ya abang kita ini. Macem mak kuah aja. Kau udah sana pergi-begi-begi. Eh, jaga sikap kau. Ah, suruh dah, lad. Ya, suruh. Lalu telat ngantar lo. Ya, kalau gitu, kau berangkat dulu, bang, ya? Iya. Ya, yang jauh sekalian, ya? Eh, adong makan kau. Awal lebih kaya daripada kau. Hah? Cerewet kali, Mas Satu ini, bang, ya? Hah? 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 Assalamualaikum? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? 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 Loh, azan, ya? Maik. Beres, bang. Hah? 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 Beneran, nih, bang? Iya, bang. Udah jam berapa, nih? Azan pasti marah besar sama awak. Ayak pun merengut melihat awak terlambat. Dan awak pun siap dipecat. Belum datang mereka rupanya. Jangan takut, bang. Situasi aman terkenali. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, tak masuk bos kita. Memang belum datang dari tadi, bang. Ada acara di luar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak Sam. Iya, sama-sama, bu. Semoga buku ini sukses seperti dulu. Permisi ya, om. Mari. Saya... Siapa itu, Pak? Penulis. Eh, jandanya. Kita akan menerbitkan buku karangan almarhum suaminya. Buku lama. Dan sudah cetak ulang beberapa kali sejak tahun 60-an. Terus ibu itu ngapain ke sini? Terima uang royalti dari hak ciptanya. Wah, enak banget. Padahal bukan dia yang nulis. Tapi, dia mewarisi hak ciptanya. Semenjak suaminya meninggal, ibu itu hidup dari royalti buku-buku suaminya. Gue nggak bisa ngebayangin tuh. Berapa banyak ya royalti yang diterima oleh keturunannya Nabi Muhammad. Pasti banyak banget tuh. Memangnya Nabi Muhammad menulis buku apa? Al-Quran? Kenapa? Cuma nanya, Kak Unisela. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Bukan karya tulis manusia. Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan dan mengajarkannya ke kita. Oh. Terus kita bayar royaltinya ke siapa? Bayar aja, Kak Allah, kalau mau. Allah kasih Al-Quran gratis buat manusia. Tinggal pakai. Nggak perlu bayar. Al-Quran gratis buat manusia. Al-Quran gratis buat manusia. Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 Terima kasih